Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hei hei hei, kenalin, nama gue Rehan. Ngomongin soal bulan puasa, biasanya gak jauh-jauh dari klan sirup marci. Eits, gak boleh sebut merek ya. Jadi menuju bulan puasa gini biasanya gue jadi anak remas, alias remaja masjid. Pagi sekolah, malam selalu ke masjid. Yah, emang gue sih taunya gitu ya. Tapi dibalik rajinnya gue ke masjid tiap malam, ada hal lain yang sebetulnya lagi gue kerjain. Lo pada penasaran kan? Nih, gue kasih tau. Jadi rumah gue itu kan kebetulan emang gak jauh dari masjid. Kalo naik motor ya, butuh 10-15 menitan lah ya kurang lebih. Biasanya gue selalu cabut ke masjid sebelum isa, alias pas persiapan mau sholat raweh. Gue pamit sama nyokap mau teraweh, dan biasanya baru balik pas mau sahur. Dan, ortuk gue gak akan nyariin. Secara mereka tau gue bisa jaga diri. Sebagai remaja masjid, gue demen banget lele sambil mabar di teras atau sekedar jagain kotak sedekah. Kan katanya apapun yang dikerjain di masjid bisa dapet pahala kan? Enggak ya guys ya, jangan ditiru. Oke, back to the topic. Gue malam itu berangkat ke masjid dan ketemu sama temen-temen gue kayak biasanya. Tapi malam itu, temen gue sebut aja namanya Usep dan Ucup iseng ajakin kita buat nyamperin ke pohon keramat di daerah rumahnya. Nanti malam kita ke pohon keramat yuk. Kan lagi puasa. Katanya setan lagi dirantai tuh. Si Usep nyeletuk enak banget. Tapi menurut gue, make sense sih. Jadi, kalaupun kita kesana, gak akan ketemu setan. Soalnya kan lagi dirantai di neraka. FYI, di pohon keramat itu, kata-kata di batang pohon itu ada bentuk kepala ular yang super gede. Gue jadi penasaran sih. Dan di bawahnya ada sumber mata air yang gak pernah kering. Jadi, posisi pohon ini emang kayak di pojok gitu. Dan, sekitarnya itu ada kali dan kayak, apa ya? Kolam atau rawa gitu kali ya sebutannya. Nah, penduduk sekitar situ percaya kalau pohon itu adalah pohon keramat dan ada penunggunya. Makanya, sesekali ada yang suka taruh sesajen di sana. Kayak ayam bakar, nasi liwet, kopi, dan es boba. Mungkin, kalau yang ngasih sesajennya orang bule, bisa kali ya stik atau spageti. Sebenernya, gue udah tahu soal ini cukup lama. Karena emang wilayah itu terkenal banget sama pohon keramatnya. Tapi emang belum pernah aja kesana buat lihat. Jadi, malam ini gue sama temen-temen gue mau kesana. Sekitar jam sebelasan malam, gue dan Ujep mampir dulu ke rumah si Usef buat siapin amunisi. Kayak ambil botol minum, buat nanti ambil air minum langsung dari sumber mata air yang katanya bisa bikin awet muda. Sama jaket dan tayung. Jaga-jaga aja siapa tau dingin atau hujan kan. Oke, semua udah siap. Kita jalan kaki menuju si pohon keramat. Posisinya emang gak jauh dari rumah si Usef. Ya, paling 5-10 menit aja tuh di jalan. Tempatnya ini ada di balik kosan tua dan deket kebun-kebun gitu. Pas banget di turunan. Dan kita mesti masuk ke dalam gang dulu sedikit. Sesampainya di sana, kita langsung ditemui sama pohon beringin besar yang di badannya itu beneran ada bentuk kepala ularnya. Bentuknya betulan gede banget. Dan jelas banget kalau itu beneran kepala ular. Kondisi di sana ya lumayan gelap lah ya. Kita nyalin senter dan jalan ngedekitin ke si pohon. Nih, liat-liat. Ada bekas-bekas sesajin beneran di sini. Kata si Usef sambil semangat. Itu yang makan setan beneran apa tikus ya? Keletuk gue keheranan. Sep, sep. Balik aja yuk. Gue takut beneran dah. Ucup si paling penakut udah ngerasa gak enak sama di tempat. Akhirnya kita eksplor itu tempat. Kita keliling banyak banget sisa makanan. Tulang-tulang ayam, daun pisang, sama gelas kopi yang tinggal setengah. Kita juga kesembur mata air yang ada di dekat pohon itu. Ternyata betulan ada guys. Bening banget airnya. Air yang keluar dari sana juga bener-bener bersih dan adem gitu. Kita ambil itu air hampir setengah botol. Terus kita coba minum. Rasanya seger. Kayak minum air langsung dari gunung. Cuman ya ada rasa ngeras-ngeras sedikit sih. Ya namun juga air mentah dan langsung dari sumbernya. Lagi asik-asik cobain air minum. Tiba-tiba ada suara gerasak kerusuk dan langka orang. Ternyata ada beberapa orang yang datang sambil bawa sesajin menuju ke pohon itu. Refleks, gak tau kenapa kita malah ngumpet di balik pohon yang lain. Takut aja gitu kena marah kalau ketemu orang dewasa jam segini. Apalagi kan ini tempat keramat. Kalau ketahuan, aduh bisa dilaporkan ke ortuk kita. Orang-orang itu mulai naruh barang-barang makanan dan rokok yang udah dinyalain di bawah pohon. Terus mereka lagi kayak komat-kamit gitu baca sesuatu. Yang gue juga gak tau itu apaan. Karena gue penasaran pengen tau mereka baca apaan. Gak sengaja malah nyenggol si ucup dan bikin suara gerasak kerusuk di semak-semak. Anjir, kita panik dong. Takut banget ketahuan. Orang yang bawa sesajin itu malah nengok dan kayak takut gitu. Mungkin mereka kira kita adalah si penunggu pohon kali ya. Ini bagian terkocak sih. Jadi tuh, mereka baca komat-kamitnya makin cepat. Dan setelah selesai, mereka buru-buru pergi dari ini tempat. Setelah mereka pergi, kita samperin tuh sesajin yang mereka taro. Ada ayam bakar, nasi liwet, kopi hitam, kelalapan, dan lain-lain. Pikir gue, wah lumayan nih rejeki enak soleh. Taruh gratis. Ternyata gak cuma gue aja yang mikir kayak gitu. Si usep yang bengal itu juga langsung nyeruput kopi yang masih panas tadi. Buset, kayak gak ada tatak ramahnya. Minimal mah izin dulu kek ke penunggunya. Ini malah asal nyobain. Sementara ucup reflek gebuk bau si usep. Anjir, sembarang banget dah lu. Tahu kalau ada yang marah gimana? Terus si usep masih ngeyel tuh. Kan kalau lagi bulan puasa, setan lagi diikat semua, cup. Ya, gue agak sedikit setuju sih. Walaupun sebetulnya agak ketar-ketir juga. Tapi kalau dipikir-pikir, melihat si usep yang gak ada dampak apa-apa, gue jadi yakin kalau penunggunya mah lagi diikat selama bulan puasa. Akhirnya kita bertiga makanin semua makanan yang ada di sana. Habis takut mubazir, daripada tikus yang pesta. Mending kita yang party. Gue yang awalnya ketar-ketir takut terjadi apa-apa, akhirnya lupa tuh sama ketakutan sendiri. Kita makan semua sesajen itu sampai habis. Dan abis ajaan subuh baru kita jalan pulang. So, beberapa kali kita ngelakuin hal yang sama. Mungkin ada 2-3 kali kita bolak-balik ke sana. Sampai akhirnya, dikali keempat, minggu terakhir Ramadan, kita balik lagi ke sana. Dan kali ini makanan yang diletakkan di bawah pohon lebih banyak. Ada nasi liwet, dan ayamnya sampai 2 ekor. Gelas di kopinya juga lebih gede. Ini mah porsi selambatan satu harta juga bisa. Dan kali ini juga kita udah bawa minuman sendiri. Karena yang terakhir kita ke sana seret banget. Makan nasi banyak, tapi minumnya cuma dari kopi segelas. Mana cukup. Nah, malam ini ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Waktu kita lagi santap makanannya, sekitar, ya, jam satuan lah. Tiba-tiba ada suara berasak gerusuk dan langkah kaki beberapa orang. Gue, Usep, sama Ucup, yang lagi sibuk mukbang. Masing-masing gak sempet kabur tuh. Woy, bocah sialan! Jadi lu yang selama ini makanin tuh sesajen? Ternyata itu orang-orang yang sering naruh sesajen di pohon ini. Dan dia gak sendiri. Kali ini dia bawa tuh kompilotannya. Rame lagi. Anjir. Karena gue takut dia apa-apain, gue langsung ngacir tuh. Kabur dari situ. Si Usep sama Ucup juga ikut ngacir di belakang gue. Ah, bodo amat. Yang penting selamatin diri sendiri aja dulu. Alhasil, kita keluar dari wilayah pohon keramat itu sambil lari-lari. Dan ternyata mereka ngejar dong. Mereka kesel banget pasti karena sesajen yang udah disiapin kita makanin terus. Jujur, ini lebih serem ketiba-tiba ketemu setan. Karena gue takut mereka ngenalin dan inget muka kita. Kan bisa gawat kalau suatu saat ketemu di jalan. Gue gak tau tuh udah jam berapa. Tapi kayaknya bentar lagi udah mau sahur deh. Karena lampu-lampu di rumah udah pada nyala. Karena gue takut mampus dikeroyek masa, kita lari tuh ke jalur yang lewatin masjid. Akhirnya kita masuk deh tuh ke masjid dan ngumpet di sana. Lumayan kan banyak temen-temen gue yang juga lagi pada nunggu sahur. Malam itu akhirnya kita selamat. Dan kita juga gak pernah balik lagi ke pohon keramat itu. Gue gak tau deh tuh masih ada kegiatan harus sajen di pohon itu atau enggak. Gue, Usep, dan Ucup sampai sekarang selalu ngakak kalau inget cerita ini. Karena buat kita momen itu yang paling membekas waktu kita remaja. Pesen gue sih, baiknya hal-hal yang berkaitan dengan goib kayak gitu jangan dibecandain. Bagus gue dan temen-temen gak kena masalah. Baik secara real atau goib. Yang kayak gini jadi contoh ya. Kita harus bijak dalam bertindak. Apalagi bulan Ramadan sebaiknya diisi sama kegiatan positif.